Selamat pagi anak-anak ibu yang kelas 7 Kita lanjut pelajaran kita minggu lalu ya Masih ingat gak apa pelajaran kita minggu lalu? Iya, minggu lalu kita belajar mengenai kerajinan dari bahan serat Hari ini kita lanjut pelajaran kita yuk Siapkan buku catatan kamu Dan kamu catat pelajaran kita hari ini Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah Pengolahan bahan serat Ini ada 4 langkah Yang pertama itu adalah pemintalan benang Dimana pemintalan benang ini adalah Kita memilih bahan serat Kemudian dia diolah menjadi benang Nah ini sudah ada gambarnya Jadi kapas itu tadi dia diolah menjadi benang Selanjutnya benang itu tadi digulung Ini disebut pemintalan Bisa dilihat gambarnya Di sini ada gambar seorang ibu yang sedang menggulung benang Kemudian yang ketiga itu adalah pencelupan warna Jadi benang-benang yang tadi diolah dari kapas Kemudian digulung Nah ketika digulung kan dia belum mempunyai warna Nah kemudian disinilah dilakukan proses pencelupan warna Jadi benang itu tadi dicelupkan ke dalam warna Supaya dia memiliki warna Jadi itulah sebabnya nak Ada banyak sekali warna dari benang Itu mengalami proses pencelupan warna Yang keempat itu adalah penenunan Jadi benang-benang itu tadi Ditenun menjadi kain Jadi kalau misalnya ada yang bertanya Dari mana sih proses Bagaimana sih proses pembuatan kain Jadi dia dari kapas Kemudian dia dipintal menjadi benang Benang itu tadi digulung Kemudian gulungan benang itu tadi dikasih warna Kemudian benang-benang itu tadi Ditenun menjadi kain Nah kain itulah yang nantinya Menjadi bahan dasar Busana atau pakaian Yang kita pakai sehari-hari Sampai di sini paham ya nak Selanjutnya itu adalah Bagaimana sih proses produksi Kerajinan bahan serat Tetapi sebelumnya Ada hal-hal yang harus diperhatikan Ini yang pertama itu adalah Dengan cara menenun Tadi sudah ada ya Kita jelaskan, kita pelajari Di slide yang pertama menenun Kemudian yang kedua itu Dengan cara menjahit Jadi selain dia ditenun Ada juga dengan menjahit Menjahit ini dilakukan dengan dua cara Bisa dengan tangan dan Bisa dengan mesin Selanjutnya ada dengan cara Mengikat Jadi mengikat ini adalah Menyatukan dua benang Atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan Nah ini biasanya dikenal dengan Kerajinan makrame Oke Selanjutnya itu adalah Mengenai syarat-syarat Perancangan ketika kita akan membuat Kerajinan Ada lima ya Yang pertama itu Kegunaan Dimana Kerajinan yang kita buat itu Harus Dapat digunakan Secara Praktis Yang kedua itu adalah Kenyamanan Atau comfortable Dimana benda kerajinan Harus memberikan kenyamanan Bagi penggunanya Yang ketiga itu adalah Keluasan Atau flexibility Dimana produk kerajinan itu Harus Membuat orang yang memakainya Merasa flexible Atau luas Yang keempat itu adalah Keamanan Atau safety Keamanan itu artinya Kerajinan yang kita buat itu Tidak membahayakan pengguna Atau pemakainya Yang terakhir itu adalah Keindahan Atau estetik Atau estetika Jadi benda kerajinan yang kita buat itu Haruslah mempunyai daya tarik Lebih dari benda-benda lainnya Itu syarat perancangannya Selanjutnya Produk kerajinan dari bahan serat Ada banyak ya produk kerajinan dari bahan serat Ini minggu lalu sudah kita bahas Bahkan sudah ada gambarnya saya kasih Tapi minggu lalu itu adalah gambar seratnya Nah kalau sekarang adalah Gambar dari produk kerajinan itu sendiri Nah pelepah pisang Ini merupakan kerajinan dari serat pelepah pisang Ada banyak Ada kotak tisu Ada tatakan piring Ada kotak pensil Dan masih banyak lagi Yang kedua itu adalah Kerajinan dari serat daun pandan Nah kerajinan dari serat daun pandan ini Ada keranjang Ada sendal Ada kotak tisu juga Nah kalau di rumah kamu Mungkin orang tua kamu masih punya ya Biasanya itu ada tikar dari daun pandan Kemudian satu lagi Kalau dia orang Batak Biasanya ada tandok atau sumpit Ini biasanya tempat orang Bawa beras kalau ke pesta-pesta Kemudian ini adalah kerajinan dari serat eceng gondok Ecing gondok minggu lalu masih tahu ya Masih ingat ya gambarnya ya Ecing gondok itu adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sawah atau di perairan Nah ini dia hasil kerajinannya Nah untuk alat produksi kerajinan serat tumbuhan itu dia Ada gunting, kater, pisau, lem, tembak, jarum, mesin jahit, alat tenun, pemisah, sabut kelapa Dan yang lainnya Untuk lebih lengkapnya nanti bisa kamu lihat di buku panduan kamu Yang kedua adalah produk dari serat hewan Nah ini sudah ada langsung gambarnya ya Kalau minggu lalu sudah ada gambar bahannya Ini sudah ada gambar hasilnya Di sini ada jaket dari bulu domba Kemudian jaket dari kulit dan bulu domba Kemudian ada kerajinan dari serat sutra Dan kemudian ada kerajinan dari serat alpaka Nah untuk masing-masing serat hewan ini Kamu bisa lihat sendiri Dan bisa menilai sendiri Yang manakah dari serat hewan ini Yang sudah pernah kamu pakai Atau bahkan sudah kamu miliki Jadi tidak susah-susah lagi Kita tidak merasa buta lagi Apa itu serat hewan Nah untuk alat produksinya itu Masih sama dengan alat produksi kerajinan dari serat tumbuhan Bedanya itu ada di mesinnya Di sini ada mesin mengolah ban serat hewan Dan mesin penggulungan benang setelah dipintal Itulah dia produk kerajinan dari serat hewan Sebenarnya selain ini masih banyak lagi ya Tapi ini ibu ambil yang sudah sering kamu lihat Bahkan mungkin kamu sudah memakainya Yang terakhir adalah Ketika kita sudah membuat kerajinan dari serat Maka kita akan mengemas Mengemas itu sendiri merupakan tahap akhir Dari pembuatan kerajinan Kemasan itu adalah alat yang digunakan untuk menyajikan produk Jadi bentuk kemasan itu sangat membantu sebuah produsen Mengenalkan produk kepada konsumen Nah di sini ada Empat fungsi utama kemasan Yang pertama menjual produk Melindungi produk Memudahkan penggunaan produk Dan memperindah tampilan produk Untuk tujuan kemasan itu sendiri dia Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan Kemasan melindungi produk dari perjalanannya Dari produsen ke konsumen Kemudian kemasan dapat mendukung program pemasaran Dan kemasan juga merupakan suatu cara Untuk meningkatkan laba perusahaan Dan jenis-jenis kemasan itu beragam ya Contohnya saja ini ada beberapa Kemasan kertas, kemasan kayu, dan kemasan plastik Jadi kerajinan itu yang membuat nilai tambahnya itu Sebenarnya adalah kemasannya Jadi sebagus apapun produk kerajinan yang kita buat Kalau tidak didukung dengan kemasan yang menarik Maka produk kerajinan tersebut itu Akan kalah nilainya dengan produk kerajinan lainnya Yang kurang bagus Tapi didukung dengan kemasan yang bagus Baiklah anak-anak ibu Kita sudah belajar bagaimana proses produksi kerajinan dari bahan serat Kemudian bagaimana pengemasannya Bagaimana langkah-langkahnya Dan apa saja syarat-syarat perancangan benda kerajinan Untuk selanjutnya ibu kasih kamu tugas Silakan kamu catat tugasnya Dan dikerjakan di kertas double folio Sesuai dengan petunjuk kelasmu masing-masing Dan silakan dikumpulkan Demikian pembelajaran kita hari ini Jangan lupa dikerjakan tugasnya Tetap berada di rumah Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar Selamat pagi anak-anak ibu Tuhan memberkati Terima kasih